Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemilu 2019 nanti adalah proses demokrasi yang akan menghantar mandat kedaulatan rakyat ke tangan pemimpin yang tepat. Di tangannya kita titipkan amanat untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat. Di tangannya tergenggam kekuatan untuk membangun rasa bangga sebagai bangsa. Di tangannya ada kemampuan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Di tangannya takdir kita sebagai orang-orang merdeka harus terus dijaga. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Imam Syafi'ah mengatakan Manzilatul Imam Minar Ra'yah, Manzilatul Wali Minal Yatim. Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya ibarat kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Pendapat ini menunjukkan betapa dekat sesungguhnya hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Betapa berat tugasnya untuk memastikan rakyatnya hidup terpelihara. Kedekatan dengan rakyat hanya bisa dibangun ketika seorang pemimpin mampu berpikir sederhana. Bahwa tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan dalam kedudukan di mata hukum. Keadilan dan kesetaraan dalam mendapatkan akses untuk hidup makmur. Keadilan dan kesetaraan dalam hak untuk memperoleh pendidikan agar mendapatkan masa depan yang cerah. Serta keadilan dan kesetaraan untuk mendapat perlindungan dari kesewenangan sesama warga bangsa yang sering saling mengintimidasi atas nama agama dan sukunya. Hal ini bisa kita lihat dengan sangat gamblang dalam kehidupan ayah saya. Beliau yatim sejak kecil karena kakek saya, K.H.J. Wahid Hashim Menteri Agama pada Kabinet Bung Karno meninggal dalam kecelakaan mobil. Beliau mendiami rumah keluarga yang bersebelahan dengan rumah Eyang Margono kakek dari Bapak Prabowo Subianto. Nenek kami harus menyambung hidup dengan cara berjualan beras untuk menghidupi enam orang anaknya. Dan Gustur kecil sampai harus sering naik trek pengangkut beras untuk membantu ibunya. Ayah saya hidup tidak berkelimang harta dan itu diteruskan sampai beliau dewasa. Hingga akhirnya menikah dengan gadis Sinta. Mereka meniti kehidupan secara apa adanya. Menapaki tangga kehidupan penuh perjuangan. Berjualan es lilin pun pernah dilakoni. Kami dibesarkan dalam hidup tanpa kemewahan namun syarat dengan penghargaan diri. Bapak menempa kami dengan semangat membumi yang diwujudkan dalam hasrat untuk mengabdi. Setelah mempunyai anak, Bapak dan Mama dijera ke pinggiran selatan kota Jakarta. Rumah kami waktu itu letaknya terpencil. Sering kami berangkat sekolah dengan sepatu yang dibungkus plastik karena jalan dekat rumah kami terlumpur, belum di asfal. Mendunggu kendaraan di pinggir jalan yang penuh asap kenal pot, basah kehujanan di halte bis, atau berdiri berjam-jam dalam bis dari Ciganjur, rumah kami, ke grogol, tempat saya kuliah menuntut ilmu, itu adalah cerita ceria kehidupan saya sehari-hari. Saya bersyukur pernah hidup sedikit susah karena tanpa itu empati kami tidak akan terasa. Saya senang dididik hidup sederhana karena dengan bekal itu posisi dan jabatan tidak akan membuat kami terlena. Kisah kami ini mungkin tidak seberapa dibanding mereka yang masih menderita. Dan untuk mereka lah kita harus terus berjuang dan berusaha. agar tidak ada lagi jurang yang menganggah antara si miskin dan si kaya. Bapak banyak terilhami oleh figur-figur yang dikaguminya. Seperti Mahatma Gandhi yang membela rakyat dengan cara memberdayakan dan gerakan tanpa kekerasan. Sosok sederhana seperti Gustur dan Gandhi adalah sosok pemimpin yang kita butuhkan. Negara ini adalah negara besar penuh dengan kekayaan alam yang berlimpah. Negara ini adalah negara kaya penuh dengan anak-anak bangsa yang punya talenta. Mereka yang meyakini nilai kebajikan serta punya keinginan untuk mengerti. Namun, semangat mereka sering berbalas kegetiran dan kekecewaan melihat proses politik yang sering mengkhianati cita-cita negeri. Bangsa ini sedang susah. Karena itu, pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau ikut gerah. Pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Pemimpin yang sederhana cara berpikirnya bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya untuk hidup sejahtera. Ayah saya menghadirkan keadilan sosial dengan cara memenuhi basic rights atau hak-hak dasar bagi segenap warga Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan, warna kulit, ras, gender, maupun status sosial dari rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang kami pilih menghadirkan keadilan sosial dengan memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar bagi mereka yang selama ini tak tersapa. Menghadirkan layanan pendidikan, kesehatan, maupun akses konektivitas bagi mereka yang dulunya tak terjamah. Dua-duanya, berpikir dan bertindak sederhana. namun kaya dalam karya. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor satu. bismillah bismillah presiden Jokowi akan kembali memimpin Indonesia. Akarta 26 September 2018, rumah pergerakan politik Kustur atas nama seluruh barisan kader Kustur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawasalna Tawasalna bi-bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi-alil madriya Allah ilahi salimil umma minal al-afati wa nirqamah wa minhammin wa minhumma bi-ahli al-badriya Allah salatullah salamullah ala tawah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilahi jinal wa shif jami adi yati wa shif maka idal idal wal tup bi-ahli al-badriya ya Allah ala yasin habibillah